berarti tempatnya nggak pindah-pindah nih di sini aja iya, di sini aja oh iya guys, jadi dimasak lagi guys sama dia guys kalau bangsawan Finlandia kesini nih makannya kesini dia menem pagi takis bos takis bos takis bos halo semua, jumpa lagi di Campe Cibak Empin jadi hari ini gue lagi mau makan nasi bebek ya, jadi gue punya temen nih, vokalisnya Street Answer Mas Acha ngasih gue informasi ada tempat makan bebek enak dia terus segera sekian bebek sok kemarin gue liat jadi dimasak lagi, diolah lagi walaupun ada matang, terus digabung ke bumbunya nasi bebek itu adalah kunci makanan enak di Indonesia ya, bumbunya tuh masih mendok aduh, kita mau cobain langsung karena tempatnya nggak jauh gue lagi menaik motor syuting nih jadi lebih cepat terus juga menghemat waktu ya menghemat bensin juga nggak ribet kalau naik mobil kadang-kadang vikenya ribet ya nggak, tapi kalau salah jalan mesti putar baliknya ribet, udah naik motor aja, cepat kita undo aja, cuma temen-temen tombol subscribe, tombol lonceng supaya nggak ketinggalan kalau pindah bisa upload video let's go ters 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 udah nyampe sama mas Acha nih vocalist third answer mas wuh, gila kok gil dong nggak udah, udah bukain musimnya udah bukain musimnya udah dong, gede dikit dong mas ngomong-ngomong kulineran yes lu kan rekomendasi gua ke bebek sini iya lu makan dari tahun berapa ya mas? eh ini mah, hitungannya baru nih ini ibarat tapi yang bikin gua seneng doi buka jam 6 pagi ooooh jadi badok sarapan masuk tuh ya kenal tuh kalau bangsawan Finlandia, sini nih makannya ke sini jam 6 pagi oh ini pagi udah buka ya? jam 6 oh, berarti itu ada lu bang dek berapa lama ke sini mau langganan nih maksud gue gua, baru hitungannya gua nyubi, gua di sini oh nyubi nyubi masih pake buti hitam iya masih training kalau pake nemtek iya iya kenapa lu pilih ini mas? karena kan gua bilang, sarapan bebek tuh jarang iya terus dan gua suka ini gayanya bebek hitam yang bumbu madura banget oh bebek bumbu irang mas iya dan gua kan gua juga bilang bahwa bebek itu kalau nasinya salah menurut gua nggak enak nasi? iya kok bisa gitu? iya, karena bentuk nasinya dia harus ke pure tuh harus yang ambiar gitu nah, iya gua kalau makan bebek fokusnya hanya ke bumbu hitam nah karena kuncinya itu di bumbu hitam nah, nah disini spesialnya adalah bumbu hitamnya dimasak sama dia oh, sama kayak kita pernah nyobain bebek songkem yang ditemak nah emang baru dia ngomongin iya lu ngomong-ngomong songkem, lu tau nggak songkem artinya apa? tau diungkep iya diungkep anda mau diungkep? nah tanya sama bre ayo, ayo ayo, let's go Assalamualaikum pak ini buka jam 6 pagi iya sampe jam? jam 2 kadang ada jam 4 paling cepet ya berapa paling cepet jam 12 jam 12 ini, tadi gua berapa ekor pak? ini berapa mempotong lah tb kadang 7 7 ekor? 7 ekor 7 ekor bisa jadi berapa porsi itu? banyak ya anda nggak nyampe 100, 1 porsi? nggak, nyampe sekitar 70an lah ya ayam ayam oh ada ayam ayam ada berarti tepatnya nggak pindah-pindah nih di sini ada? iya, di sini ada oh, dari berapa lama pak? baru 1 tahun oh, 3 setengah oh, ini kalau di Batam Adua songkom ya pak ya? iya atau diungkep ya mas aja mau masin apa? ayam bebek heee, gustemon oh nggak ada, adanya gustemon serut kalau mau gustemon serut nggak? gustemon serut nggak? enak tuh enak, lu apaan? gua bebek mas oh lu bebek ya? bebek-bebek sangat mau ayam apa? ayam apa? ayam apa paham apa? yang gini apa bang? kayak sayap ah boleh ada hati ampelah nggak? hati ampelahnya udah bisnis ada bisnis deh, berarti campur aja deh bebeknya masih 2 gue bebeknya 2 kisian mau sendirian nggak ada temennya bagus, biar enak ya kanan kiri ya berarti ya iya pasti berapa duit kalau bebek sama nasi? 18 18 kalau ayam? kalau ayam 15 oh 15 ini konsepnya sama ke nasi goreng nih sebetulnya udah matang nih, masak lagi nah, iya bener iya bener kan? kurang yakin iya memastikan, ini kurang yakin orang nginjek tokai, dipegang aja iya, bau nggak? iya banget oh iya guys, jadi dimasak lagi guys sama dia berarti bumbunya bumbu hitam ya pak ya? asli Madura ya pak? iya saya pernah makan bebek Madura tapi bumbu rica tau nggak pak? rica 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 iya itu beda ininya lagi beda daerah ya? soalnya kalau di Surabaya juga di bebek Madura tapi pakai sembel mangga pak nah itu baru di omongin tadi iya iya iya, saya belum kesana nih sekarang yuk aduh, belum di tingkat hahaha kita bukan nggak mau jalan-jalan cuman protokolnya agaknya kuat soalnya masih swap desk dulu ya pak ponfoil lah iya, next panel hahaha pas aja apa jadinya? oh iya, saya boleh dah tadi, kayak itu tuh parha apa parha atas boleh deh iya dua atu, dua aja jamal lu atu aja atu aja stok kalau pernah nambah ya? iya udah tiga kali hari ini konten, gila hahaha mas ya, saya nggak usah pakai timun iya saya mau pakai timun nah yang timun saya kasih ke mas Aca aja yaudah, kita tunggu aja mas aja makanannya siap, siap siap, siap siap, siap oke, sudah jadi bos kalau ada tampilan sih, oke nih iya kalau gua emang tipika kalau nasi bebek itu awalnya nggak lihatnya buka bebek ya? bumbunya bumbu karena kuncinya itu di bumbu mas kalau gua sih, pasti gua nomor 1 yang gua lihat bebek nih nasi bebek, daun pisangnya hahaha tapi jarangnya sih gua lihatnya saya pakai daun pisang sejarah sih iya, nggak itu dia iya, cuma disini doang ya nah ini gua share ke mandi mas Aca tuh tampilan bebeknya nih, yahud nih tuh mantep ya oh mas aja tim timun ya tim timun gua kalau gua nggak pakai timun gua anaknya doang becek gua kok gitu iya, iya, iya gua maksudnya gua nggak mau ada pajangan aja gitu ya iya, iya, iya kita coba aja mas ya oke cuma sebelum kita makan, kita doa dulu mas oke, siap amin amin oke, udah siap mas siap makan pakai tangan ya cuci tangan nanti yang pasti nah teknik pertama adalah ini bumbunya kan banyak nih nah itu dia bener tuh pindahin dulu ke nasi sini beberapa ini teknik gua mas ya wah, gua tambahin dia becek dia becek wih nasinya hampir ya mas ya nah itu dia, kembiur ya iya tapi bukannya kering mas nah pulen tapi nggak lengkenan iya, itu dia itu dia tuh langsung aja mas, gua belum makan nih ayo deh ayo deh yuk gua hangat ya memang ada beberapa tempat makan nasi bebek yang dia bebeknya itu udah jadi tinggal dikasih bumbu tapi ada beberapa beberapa juga bebeknya yang dimasak lagi diolah lagi mas on the spot ya on the spot hmm hmm coba ini kayaknya oh iya ini kena nasi nasi, bawang goreng sama pakai bebeknya takis bos takis bos takis bos nah ini juga bawang gorengnya gua suka banget tuh nggak ada yang gosong lu perhatiin aja bawang gorengnya bagus dia tuh bawang gorengnya bukan yang dipakain tepung nah iya kadang-kadang kalo ketemu bawang goreng tempat tukang baso kan iya dimasaknya pakai tepung ya itu kurang enak tuh iya itu kurang malah flavornya malah nggak keluar mas itu dia tuh kalau kata korna tuh kurang iya itu bumbunya nggak begitu pades menurut gua hmm jadi masih aman banget enggak lihat nih guys lihat minyaknya nih nyos wah gila bos hmm gila gila tuh rasain loh emm 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 bentuk nyata bahwa gua nggak pura-pura ya gua ngontain udah 4 kali hari ini wah jadi makanan ke emm 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 itu dia emm 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 ini di jalan apa sih mas? jalan apa sih namanya? jalan Wijaya Wijaya ya ini sebelahkan yang gue SMP 12 jadi patokannya kalian pakai Google Map SMP Negeri 12 bakilnya Acnea tuh iya, nanti kalian sampai sini mereka buka di jam 6 pagi tadi yang kayak gue bilang ya, kalau nasinya lembek, kagak ya kan enak iya pokoknya kalau nasinya lembek, jatuhnya jadi KB-nya ya mas karena bumbunya iya iya tuh udah kena minyak-minyaknya kan lu bisa bayangin nih wah, oke sih betul ini makan bumbunya doang ya pakai nasiangan udah enak banget dan kalian yang nggak suka makan bebek, tenang, disini ada ayam ya kan dan kalau datangnya ke pagian, dapet si arti Ampla arti Ampla cuma karena gue kesiangan ya, jadi boleh diambil orang lain nah, disini dia nggak pakai serinding mas, itu yang gue suka hmm gue agak bete kalau makan nasi bebek, kadang-kadang dikasih serinding tuh hmm ini cuma bebek, mau buku aja ya iya karena menurut gue tuh bebek, dikasih serinding tuh jadi agak maksa sama kalau bagi gue, kayak makan lemayanya pakai togi itu gue agak nggak cocok tuh sobe iya masanya sangat menikmati ya masanya 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 membutihkan makanan enak nih hehehe agak peres tuh hmm wah, udah tengah-tengah aja deh paling enak makan langsung karena pas masih anget-anget tuh lo makan tuh, gue lo makan tuh gue hmm ya lupa gue kerupuk ya nggak begini deh ya itu termasuk ini sih penunjang banget tuh hmm kerupuk tuh adalah penting nggak penting ya nah kalau ada harus pakai iya, kalau nggak ada juga ya udah udah hmm gue yakin kok makan spageti pakai kerupuk juga enak ya enak enak bahkan kadang-kadang gue makan pizza pakai kerupuk bohong hehehe eh bagus bagus lo makan steak pakai tangan hmm lokal banget hehehe asli ini wah he cuman kalau dari gue ini kalau bebeknya bisa dibikin lebih empuk lagi enak ya mungkin tadi ya agak kesiangan gue nih iya kali ya abangnya agak kesiangan bangunnya iya iya ini kalau lebih empuk lebih enak nih mungkin agak kesiangan kali ini hmm biasanya mempercol ya kok gitu iya biasanya empuk ini agak keras nih iya agak keras nih ini agak keras ini agak keras setelah pada itu gue apesasi sama bumbunya sih yang bumbu hitamnya ya iya, karena bagi gue sekalipun bebeknya empuk tapi kalau bumbunya nggak kena iya kurang sih soalnya ini bumbu, gue sih kayaknya kebayang makan nasi sama bumbu, katakanlah tempe sama tahu atau sama telur enak itu udah lengkap sih mas iya udah hmm biasanya oke, buat gue buat pinggir jalan bebeknya dengan harga sekitar 18 ribu oke iya gue suka bumbunya pedasnya nggak ngejambak ya iya bener gue masih bisa nikmatin ini hitungannya mild ya nilai alamat Aca berapa mas? gue mau ngasih nilainya berapa ini kalau buat gue ya ya oke kalau yang biasanya kan bebeknya nggak se.. ini ya lebih empuk ya iya gue sih.. ini hitungannya masuk nilainya A kalau buat gue kalau nilain skor atau sampai 10 berapa? gue harus dikasih nilainya di 8,5 8,5 itu objektif ya iya kalau gue dengan harga yang dikasih dengan bumbu yang dikasih juga gue kasih nilai 8,5 deh 10 8,5 bumbunya enak iya basically juga BPK udah diungkap ya iya jadi BPK udah berasa sih menurut gue kita kasih bumbu wah anget nasi beuh asli kena tuh cobain kalau kesini jangan lupa tag ke gue tag ke mas Aca nanti kita masukin instagramnya mas Aca di bawah ya yes kalian kesini kalian bang gue nyobain makanan ini bang ya nanti kita request tuh ya yes iya 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 sekarang kita makan dulu Hasan juga mau makan nanti kita update lagi pas udah membayar ya bye 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 wah kenyang mas bersih bos wuh eh nggak sia-sia ya siang-siang tapi emang tempatnya asik sih di bawah pohon DPR mas nah di bawah pohon rindang iya makannya adem asli terus juga tempatnya nyaman dan juga pemandangan enak iya makannya enak gitu ya kan kita bayar dulu mas oke pak berapa duit pak total pak semuanya jadi 80 jadi 80 jadi 80 berarti itu porsinya kalau tadi sih berapa duit pak kalau misalkan bebek 2 nasi 1 misalkan jadi 34 oh 34 bebek 2 nasi 1 34 kalau porsi biasa 18 ya 18 kalau ayam berapa kalau ayam 15 tapi ayam juga pakai bumbu yang sama sama makasih ya pak ya sama-sama pakai namanya pakai sukses amin ini cabangnya nggak ada? di Bobo wah jauh di mana? di kampung Papuan oh mas siapa tinggal di Bobo? AD oh jauh juga merantauannya oke deh mas iya bu makasih mungkin selalu bu ya makasih ya kita pulang dulu Matur Sakalangkong apa itu? apa itu? terima kasih Matur Matur Sakalangkong Matur Sakalangkong kalau biasanya kita pakai kalau makan tempat Madura ngomong gitu biar dikasih diskon mas Ocha thank you sama-sama udah sama-sama ngemenin dan menginformasikan makanan enak mas channelnya di mana namanya? teman makan aku masukin sebelah sini silahkan di subscribe ada makanan-makanan yang mas Aceh review yang kadang tuh kadang bingung kok dia nemu gitu ya aku kadang nggak nemu dia nemu-nemu itu kuliner yang tersembunyi yang unik-unik yang kadang-kadang kita nggak nyangka di situ enak mas nah iya 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 ya silahkan di subscribe dan juga di follow instagramnya mas Aceh di teman makan ya iya teman makan gua masukin juga pokoknya teman-teman komen di bawah makanan-makanan lagi pasti gua cobain klik tombol like gunakan kolom komen lebih baik lagi jangan cuma buat ngeha dan pastikan klik tombol subscribe ke tombol lonceng supaya nggak ketinggalan pembakian lebih support video sampai ketemu di video makanan selanjutnya jangan lupa buat stay positive sip stay awesome mas mantep bye selamat menikmati terima kasih